Intro Terima kasih Anda masih bersama kami. Menjelang penyelenggaraan pemilihan umum legislatif, sejumlah cawan legislatif tampil di publik untuk menyampaikan visi dan misinya, termasuk caleg-caleg wanita yang mengaku ingin adanya perubahan ke arah yang lebih baik untuk negeri ini. Menjelang penyelenggaraan pemilihan umum legislatif yang akan berlangsung pada 9 April mendatang, sejumlah calon legislatif tampil di publik untuk menyampaikan visi dan misinya, termasuk caleg-caleg wanita. Satu-satunya caleg wanita yang berasal dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia PKPI, Kamelia Panduinata Lubis. Wanita yang biasa disapa Kamel ini mengaku dirinya terpanggil untuk menjadi calon legislatif, karena ingin adanya perubahan di Indonesia. Kamel yang berprovisi sebagai entertainer, menyatakan saat ini peluang wanita untuk menduduki bangku legislatif sudah cukup besar. Adanya peluang 30% hak wanita dalam legislatif, Kamel berharap mampu untuk memberikan aspirasi yang memwakili rakyat. Jadi Kamel pengennya, janganlah perempuan cuma dijadikan pajangan, pemanis, boneka, biarlah, karena menurut Kamel perempuan layak kok. Karena kan perempuan itu lebih punya hati nurani biasanya. Lebih, ya, lebih apa ya, lebih kasihanan orangnya. Dan menurut Kamel, Indonesia juga banyakkan perempuannya kan. Jadi perempuan harus mewakili suara perempuan gitu seharusnya. Nah, untuk itu mudah-mudahan tahun ini perempuan sesuai dengan target kita, 30%. Insya Allah bisa lebih. Banyak yang menilai wanita di parlemen tidak memahami isu-isu dasar seperti halnya kasus korupsi. Menepis tudingan tersebut, Kamel menambahkan saat ini wanita yang maju sebagai wakil rakyat di parlemen telah mampu memahami isu-isu strategis tersebut. Dari Jakarta, Diawini dan Nur Tanti Purba melaporkan. Banyak cara dilakukan oleh calon anggota legislatif untuk menarik simpati. Di Makassar, Sulawesi Selatan, salah seorang caleg DPR RI dari Partai Demokrat menggelar lomba joget sambil menyajikan makanan khas Sulawesi. Seperti inilah yang dilakukan oleh Aliya Mustika Ilham, salah seorang caleg DPR RI dari Partai Demokrat Sulawesi Selatan. Ia melakukan sosialisasi dengan melakukan lomba joget di dapilnya di Jalan Maniruki, Kecamatan Tamalate, Makassar. Setelah mengikuti lomba joget, para peserta disajikan aneka makanan khas Sulawesi. Para peserta tinggal memilih makanan sesuai dengan selera mereka. Sementara itu, dalam acara tersebut, Aliya Mustika juga membagikan kartu asuransi kepada warga Sulawesi Selatan yang berada di daerah pemilihannya, yang meliputi kota Makassar, Kabupaten Goa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, serta Kabupaten Salayar. Menurut Aliya, meski dirinya membagikan kartu asuransi jiwa secara gratis kepada warga, namun ia tak memaksa warga untuk memilihnya. Aliya mengaku pemberian kartu asuransi tersebut semata-mata keikhlasannya untuk membantu warga Sulawesi Selatan. Di hadapan warga, ia juga berjanji akan memperjuangkan hak-hak perempuan jika kelak terpilih menjadi anggota DPR RI. Keterwakilan saya sebagai salah satu calon legislatif yang mewakili perempuan yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya di kota Makassar, saya telah meluncurkan salah satu produk yaitu berupa kartu asuransi jiwa dan perlindungan terhadap kecelakaan. Itu saya inginkan secara cuma-cuma kepada warga kota Makassar dan juga warga yang ada di depil saya, yaitu Depim Susu Satu yang merupakan Goa Takala, Cineponto, Banteng, serta Kabupaten Selayar. Yang mana yang bisa memiliki kartu tersebut adalah minimal usia 17 tahun dan maksimal usia 69 tahun atau kurang lebih kelahiran tahun 1945. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Irha Musen, melaporkan. Masih dari informasi seputar pemilu, banyak cara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum untuk memperbesar partisipasi pemilik dalam pemilihan umum 9 April 2014 mendatang. Seperti halnya yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah dengan menggelar sosialisasi pemilu berhadiah. Menariknya hadiah yang diberikan kepada pemenang, bukan hanya barang-barang elektronik, namun juga hewan ternak berupa sapi dan kambing. Ribuan warga yang mayoritas merupakan petani ini begitu antusias mengikuti lomba kampanye yang digelar pihak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, mulai dari kalangan anak-anak hingga orang tua. Betapa tidak, tingginya animo warga ini tak lain dan tak bukan untuk mendapatkan hadiah utama yang disediakan panitia penyelenggara. Tak seperti jalan santai pada umumnya yang hanya memberikan hadiah berupa barang-barang elektronik. Di sini pihak KPU spesial memberikan hadiah berupa hewan ternak, yakni dua ekor sapi dan satu ekor kambing. Di mana untuk mendapatkan hadiah sapi dan kambing tersebut tidaklah mudah. Warga diwajibkan untuk mengikuti jalan sehat dengan menempuh perjalanan sejauh 5 km. Selain itu, mereka juga diharuskan mengisi formulir undian yang telah disediakan panitia. Hadiah ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan pengefektifan sosialisasi pemilu yang dilakukan KPU setempat. Pasalnya masyarakat di Kabupaten Bengkulu Tengah mayoritas masih tinggal di daerah pelosok dan pedalaman yang tidak bisa mengakses informasi melalui media. Sementara itu, untuk hadiah berupa hewan ternak ini didasari karena mayoritas masyarakat di Kabupaten Bengkulu Tengah adalah berkebun dan bertani. Pihak KPU berharap dengan sosialisasi ini dapat menekan angka golput sebanyak 76 ribu lebih mata pemilih yang terdaftar. Sehingga warga di Kabupaten Bengkulu Tengah ini nantinya dapat menggunakan hak suaranya pada pemilihan umum 9 April 2014 mendatang. Dari Bengkulu Tengah, Tetra Surya melaporkan. Jangan beranjak dulu pemirsa. Di segmen terakhir kami masih memiliki sejumlah informasi. Tetaplah bersama kami. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.